Hai teman-teman, selamat datang di channel Kampung Pelajar, channel edukasi belajar jadi asing. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai zaman Paleolitikum, yang disetai dengan ciri-ciri manusia pendukung, corak kehidupan, hasil kebudayaan, dan peninggalannya. Yuk kita bahas. Yang pertama kita akan kita bahas adalah mengenai zaman Paleolitikum. Kata Paleolitikum berasal dari bahasa nani yang terdiri dari dua kata, yaitu palaias yang artinya purba, dan litos yang artinya tua. Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan, zaman Paleolitikum adalah sebuah zaman purba yang paling tua. Zaman Paleolitikum sangat terkenal dengan alat-alatnya yang terbuat dari batu yang berbentuk masih kasar dan sangat sederhana. Nah, zaman ini berlangsung 3,3 juta tahun yang lalu sampai 11.650 tahun yang lalu. Zaman Paleolitikum dikenal juga dengan zaman batu tua. Selanjutnya adalah mengenai ciri-ciri zaman Paleolitikum. Yang pertama adalah hidup berpindah-pindah tempat. Hidup berpindah-pindah tempat atau biasa terkenal dengan nama nomaden. Hidup secara nomaden dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena pada saat itu mereka masih sangat bergantung pada hasil alam. Nah, hal ini masih berkaitan dengan ciri-ciri yang kedua, yaitu Food Gathering, atau biasa dengar dengan nama mencari, mengumpulkan, dan meramuk makanan, serta berburu hewan buruan. Ketika makanan di tempat mereka telah habis, maka mereka akan mencari tempat yang terdapat banyak makanan. Lalu, maka dari itu, mereka pun akan berpindah-pindah tempat. Selanjutnya adalah hidup berkelompok, baik dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Hal ini dilakukan untuk mempermudah mencari makanan dan hewan buruan, serta apabila ada hewan buas yang menyerang, dapat diusir atau dikalahkan dengan mudah. Ciri selanjutnya adalah belum mengenal estetika atau keindahan. Hal ini dibuktikan dengan benda-benda peninggalannya yang masih berbentuk kasar dan sangat sederhana. Contoh peninggalannya adalah kapak tenggam dan kapak perimbas. Ya, selanjutnya adalah mengenai manusia pendukung zaman paleritikum. Terdapat empat manusia pendukung zaman paleritikum. Yang pertama adalah Homo wajakensis atau biasa dengan nama manusia wajak. Yang kedua, Megantropus paleojavanicus atau biasa dikenal dengan nama manusia raksasa Jawa. Ya, dan yang ketiga, Homo soluensis atau biasa dikenal dengan nama manusia solo. Dan yang terakhir adalah Vitekentropus erectus atau yang biasa dikenal dengan nama manusia Jawa. Selanjutnya adalah corak kehidupan pada zaman paleritikum. Pada corak kehidupan zaman paleritikum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kehidupan sosial dan yang kedua adalah kehidupan ekonomi. Kehidupan sosial yang akan kita pertama bahas adalah hidup berkelompok. Yang kedua, belum ada pembagian kerja dan stratifikasi sosial. Dan yang terakhir adalah tempat tinggal di gua dan dekat aliran sungai. Selanjutnya adalah kehidupan ekonomi. Yang pertama adalah food gathering atau mencari, mengumpulkan, dan meramu makanan. Dan mencari makanan yang ada di hutan atau sekitar tempat tinggal mereka. Dekat dengan sumber mata air atau tempat tinggalnya itu dekat dengan sumber mata air seperti sungai dan sebagainya. Yang ketiga adalah aktivitas berburu dengan berkelompok. Hal itu untuk mempermudah kegiatan mereka. Selanjutnya adalah kebudayaan zaman Paleolitikum. Kebudayaan pada zaman Paleolitikum terbagi menjadi dua, yaitu kebudayaan pacitan dan kebudayaan ngandong. Yang pertama yang kita bahas adalah kebudayaan pacitan. Kebudayaan pacitan adalah suatu kebudayaan yang menghasilkan berbagai jenis kepak. Contohnya adalah kapak genggam. Kebudayaan pacitan ini ditemukan oleh seorang peneliti bernama Von Koeniswag pada tahun 1935. Benda-benda hasil kebudayaan pacitan ditemukan di daerah Sungai Bak Sosa, Punung, Pacitan, Jawa Timur. Selain ditemukan di pacitan, kebudayaan ini juga ditemukan di Lahat, Sumatera Selatan, Awang Bangkal, Kalimantan Selatan, dan Cabenge, Sulawesi Selatan. Yang kedua adalah kebudayaan ngandong. Kebudayaan ngandong adalah suatu kebudayaan yang menghasilkan berbagai jenis perkakas. Contohnya adalah flakes atau serpihan tulang dan batu. Kebudayaan ngandong ditemukan di daerah ngandong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Contoh-contoh, hasil kebudayaannya adalah seperti belati, duri ikan bari, dan tanduk rusak yang dibuat dari tombak. Dan jenis-jenis alat tersebut dapat dilihat bahwasannya cara hidup manusia pada zaman ini adalah berburu hewan dan mengumpulkan makanan. Selanjutnya adalah peninggalan zaman Paleolitikum. Peninggalan zaman Paleolitikum yang pertama adalah kapak genggam, atau biasa dikenal disebut dengan copot. Kapak genggam merupakan kapak yang berbentuk seperti kapak, namun tidak memiliki pegangan layaknya kapak pada umumnya. Justru kapak ini digenggam. Fungsi dari kapak genggam adalah untuk memotong atau penetak hasil buruan atau makanan dan menggali ubi-ubian yang terdapat di dalam tanah. Selanjutnya adalah kapak perimbas. Kapak perimbas merupakan kapak yang terbentuk masih bongkahan batu. Namun di bagian sisi lainnya sudah terasa agak lancif, sehingga kapak ini memiliki fungsi untuk memotong kayu, tulang, dan sebagai senjata untuk berlindung diri. Kapak ini banyak ditemukan di daerah Pasitan Jawa Timur. Yang ketiga adalah flakes, adalah serpian kecil-kecil dari tulang. Fungsi untuk mengupas makanan, berburu ikan, dan lainnya. Alat ini terbuat dari batu calcedon. Dan yang terakhir adalah peralatan dari tulang, yaitu serpian kecil-kecil dari tulang. Fungsinya untuk mengupas makanan, berburu ikan, dan lainnya. Alat ini terbuat dari batu ismaab. Untuk peralatan dari tulang adalah peralatan yang berfungsi untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Contohnya adalah seperti duri ikan pari, dan tombak, dan tanduk rusak, serta belating. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.